Intro Sejarah tentang perkembangan sistem periodik Kita bahas mulai dengan Dobreiner Dobreiner dimana Dobreiner disini mengelompokkan unsur dalam sistem periodiknya Berdasarkan Setiap unsur Yang memiliki Kemiripan Sifat Jadi sebenarnya Setiap teori dari ilmuwan Setiap perkembangannya juga Setiap sistem periodik unsur ini Memang digolongkan sesuai dengan Unsur yang memiliki kemiripan sifat Nah yang dilakukan oleh Dobreiner ini adalah Dengan Berdasarkan Berdasarkan Berat atomnya Kenaikan berat atomnya Nah dan dinamakan Triade Dalam satu golongan ini Dimakan triade Nah Dobreiner disini menggolongkan Empat triade Ya empat triade Empat triade Yaitu Triade satu Ada litium Natrium Dan kalium Kemudian Triade dua Yaitu ada Kalsium Kemudian Strontium SR ya Kemudian ada Barium Kemudian Triade ketiga Ada Klorin Jadi kalau sekarang ini unsur-unsur halogen Klorin Brom Dan Yod Dan yang terakhir Yaitu Triade keempat Disini ada Sulfur Kemudian ada Selenium Kemudian ada Telirium Telurium Oke Jadi ini Dari Dobreiner Kemudian Dari Newlands Kita bersingkat saja teorinya Jadi sama ya Unsur ini pasti di Golongkan Sesuai dengan unsur yang memiliki Kemiripan sifat Namun untuk Newlands ini Sama Berdasarkan berat Atomnya Berdasarkan berat Atom Namun Pada Newlands ini Berbicara tentang Berat Atom ya Menggolongkan Sesuai dengan Sifat-sifat unsur yang Berulang Sifat unsur Yang Berulang Kedelapan Sehingga Unsur Kedelapan 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 ya Disini Unsur kedelapan Akan mempunyai Sifat Yang sama Dengan unsur Yang pertama Atau pertama Seperti ini Makanya Karena disini Mirip dengan Tangga nada Itu Dinamakan Hukum Octave Oleh Newlands Kemudian Ada Mendelef Yang kemudian Disempurnakan Mendelef Dan menjadi Sistem produk Unsur yang Sekarang Jadi Mendelef ini Yang mencetuskan Sistem Periodik Pendek Hal-hal Yang penting Dalam Unsur Sistem Periodik Unsur Melalui Sesuai Mendelef Ini Yang pertama Yaitu Dua Unsur Yang Berdekatan Masa Atau Relatifnya Mempunyai Selisih Paling Kurang Dua Atau Satu Satuan Selisih Dua Atau Satuan Jadi Tidak sampai Sepuluan Selisihnya Ketika Unsur Yang Berdekatan Kemudian Ada Kotak Kosong Dalam Sistem Periodik Unsurnya Kotak Kosong Untuk Unsur Yang belum Ditemukan Pada saat Itu Yang belum Ditemukan Adalah Unsur Pada Nomor Atom 44 68 72 Dan 100 Kemudian Yaitu Mengoreksi Kesalahan CR Adalah 25 Bukan 43 3 Oke Kemudian Dari Beberapa Teori Sistem Periodik Disini Yang Ditanyakan Adalah Apa Persamaan Dari Perkembangan Atom Atau Perkembangan Sistem Periodik Sistem Periodik Persamaannya Yaitu Yaitu Sama-sama Menggolongkan Unsur Yang berdasarkan Kesamaan Sifat Ya Jadi Seperti yang Seperti yang dijelaskan yang awal tadi Bahwa Persamanya dari Semua Teori Sistem Periodik Yaitu Menggolongkan Unsur Dalam Sebuah Periodik Atau Tabel Atau Apa namanya Penggolongan Yang di Berdasarkan oleh Sifat Unsurnya Masing-masing Jadi seperti itu Terima kasih Sampai jumpa di video